Halo teman-teman, Assalamualaikum Kembali lagi dengan Nansd Channel Untuk belajar dan bersenang-senang Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar Kalau kemarin kita unboxing terus Bermain terus, sekarang kita akan belajar Oke Btw teman-teman Hari ini aku ditemani oleh ini teman-teman Halo, saya Ultraman Z Hari ini kita akan belajar bareng ya teman-teman Oke teman-teman, kita akan ditemani oleh Ultraman Z Teman-teman ya, Btw Ultraman Z ini adalah Ultraman selanjutnya setelah Ultraman Taiga teman-teman Yang sudah tayang di RTV sekarang ya Oke lah langsung aja kita mulai teman-teman Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya Yang pertama kali kita butuhkan adalah Cuka Atau bahasa Inggrisnya adalah vinegar teman-teman ya Oke cukanya taruh disini dulu Oke cukanya kita taruh disini dulu teman-teman ya Yang kedua apa nih Ultraman Z? Yang ketua kita butuh Baking soda Ini dia baking sodanya teman-teman ya Oke baking soda teman-teman ya Disini kita taruh Dan yang terakhir kita butuh Balon Oke teman-teman ini balon yang ketiga teman-teman ya Oke Ultraman Z terus kita ngapain ini? Jadi teman-teman setelah ini kita akan bikin Percobaan Ngelembungkan balon tanpa meniupnya Jadi nanti setelah ini kita akan kasih penjelasan ilmiah ya Gimana Apa namanya proses Penggelembungan tersebut bisa terjadi Oke semuanya Ayo kita coba bareng-bareng ayo 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 teman-teman Maaf teman-teman ini kurang satu Botolnya Ayo kita pakai botol kosong teman-teman ya Ini dia botolnya ini Oke taruh dulu Oke langsung kita praktek teman-teman Oke teman-teman pertama kali teman-teman Kita akan buka botolnya ini botol kosong teman-teman ya Kita buka botolnya dan kita masukkan ini teman-teman Ini namanya adalah cuka teman-teman Atau vinegar ya Nah cukanya kita masukkan ke dalam botol kosong dulu Oke ini dia teman-teman cukanya ya Jadi cukanya kita masukkan disini teman-teman Kita singgirkan bahan yang lain dahulu Oke ini dia cukanya kita masukkan Kayak gini masukkan ya teman-teman ya Nah kayak gini biar gak tumpah Oke ini dia cukanya teman-teman udah masuk Kita tutup dulu cukanya Nah selanjutnya teman-teman Oke teman-teman ini dia guys baking sodanya Kita udah masukkan ke dalam ini teman-teman yang mangkok ya Dan juga ini adalah kita pakai sendok Hadiah dari Jerry Pasta Monster teman-teman Oke teman-teman ini kita masukkan teman-teman ya Perlahan-lahan ya Bikin sodanya ya Sampai masuk semua teman-teman Kita masukkan semua bikin sodanya ke dalam Oke teman-teman cukup segini teman-teman ya Bikin sodanya yang sudah terisi segini Dan kita cabut Nah setelah ini teman-teman Kita akan ikut teman-teman ya Kedalam cukanya teman-teman Nah kayak gini btw ya Nah kayak gini Kita masukkan ke dalam sini teman-teman Nah kayak gini Nah seperti ini teman-teman ya Dan setelah ini langsung aja kita coba teman-teman ya Oke langsung saja kita coba Ultraman Z Ayo kita coba segera Jadi ini teman-teman Apa namanya Balonnya ini dimasukkan ke dalam sini Kayak gini teman-teman ya Ntar aku bantu teman-teman ya Aku bantu dulu ya Eh biar anak SD aja teman-teman ya Aku gak punya tangan Oke teman-teman jadi kayak gini teman-teman ya Nanti biar penjelasan dijelasin oleh Ultraman Z Teman-teman Jadi prakteknya kita aja Ultraman Z ini Nah jadi kayak gini teman-teman Kita masukkan semua dikit-dikit Baking sodanya teman-teman ya Tuh Aduh penjelasannya jatuh Nah ini teman-teman Jadi proses Nah Jadi seperti ini teman-teman ya Jadi Menggelembung dia teman-teman Gimana teman-teman Menarik bukan Dan berhasil kita teman-teman ya Tuh Setiap baking soda yang masuk Akan terjadi penggelembungan teman-teman ya Tuh Tuh Gelembung balonnya teman-teman ya Alhamdulillah teman-teman Percobaan kita berhasil ya Tuh Semakin besar balonnya Semakin besar Tuh Sampai Boboiboy keliatan di atas teman-teman Oke teman-teman Gimana menarikan teman-teman Untuk percobaannya teman-teman Dan ini Sangat aman teman-teman ya Dan bisa kalian lakukan di rumah ya Baik loh teman-teman Sekarang saatnya Pak Guru Ultraman Z Akan menjelaskan Kenapa hal ini bisa terjadi teman-teman ya Nah Jadi cuka dan Baking soda Menghasilkan sodium asetat teman-teman Karbon dioksida Dan juga H2O atau air teman-teman ya Nah Dan juga H2O itu teman-teman Yang dihasilkan oleh percampuran tadi Itu menghasilkan tekanan Teman-teman ya Sika membuat Balon ini menjadi besar Teman-teman ya Nah kayak gitu Jadi semakin banyak Baking soda yang kita masukkan Kedalam cuka Teman-teman Maka Balonnya pun Kemungkinan akan semakin besar Teman-teman ya Nah Seperti itulah Penjelasannya Dari Pak guru Ultraman Z Teman-teman Jadi Bagian yang ingin mencoba di rumah Boleh mencoba teman-teman ya Ini amat Sangat aman Bahan-bahannya teman-teman Dan juga Kalian bisa minta ke Ibu kalian Masing-masing di rumah Oke teman-teman Sekian untuk penjelasan dari Pak guru Ultraman Z Mengenai proses ini ya Selamat belajar di rumah Kawan-kawan Baiklah teman-teman Sekian teman-teman ya Penjelasan dari pak guru Ultraman Z Teman-teman ya Apa yang terjadi Proses apa yang terjadi Di dalam percobaan ini Teman-teman ya Jadi Jadi ini isinya Karbon dioksida Teman-teman ya Karbon dioksida Agak berat emang Jadi balonnya tuh Coba Nah ini masih ada Baking sodanya teman-teman Nah Kita masukin Baking sodanya Prosesnya kembali terjadi Teman-teman ya Nah kita masukin lagi Teman-teman Masih ada sisa sebenarnya Nah Kita masukin lagi Nah prosesnya terjadi lagi Dan penggelombungan Udaranya semakin besar Teman-teman ya Jadi tergantung Kadar karbon dioksida Di dalam Proses ini Teman-teman ya Jadi ukuran balonnya Nah itu Jadi ini prosesnya Ini masih mengisi Teman-teman tuh Tuh Makin besar ya Makin besar Daripada yang tadi Teman-teman Oke teman-teman Jika kalian Suka video ini Teman-teman Jangan lupa Kalian like Kalian komen Apa aja teman-teman ya Percobaan selanjutnya Akan kita coba Dan juga kalian subscribe Channel ini Teman-teman ya Mari kita belajar Dan bermain Bersama-sama ya Oke Oke teman-teman Sampai jumpa Di next video Teman-teman ya Terima kasih sudah menonton Bye-bye Selamat nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax